Intro Sekretaris Daerah Sekda SBB Mansur Tuharya bersama para toko masyarakat dan toko agama Desa Piru mendatangi areal penambangan nikel yang berada di Kobar, Dusun Taman Jaya, Desa Piru. Kedatangan Tuharya atas nama Pemda SBB bersama para toko masyarakat dan adat ini guna mencegat eksploitasi nikel ke luar daerah. Kehadiran Sekda dan rombongan ini persis bersamaan dilakukan pemuatan nikel dengan menggunakan kapal tongkang. Hal itu terlihat dari sejumlah mobil truk yang sibuk mengangkut nikel ke kapal tongkang. Sempat terjadi adung mulut antara para pekerja dan rombongan Sekda itu. Hey stop! Kenapa kalau kita hari ini bersuara kita ditahang? Kita diperiksa! Menyurat sampai di penuh! Kapan dan hak-hak kita sudah menyurat semua! Kapan dan hak-hak kita sudah menyurat? Masa bikin sasiadat sudah dihargai? Bagaimana? Nanti diperiksa, nanti kita ditegang di sana! Apalagi beluku kita sudah menyurat! Semua! DPR RI kita menyurat! Ini bukan hal semuji! Kalau menghargai kita, punya hak wilayah! Tongkang ini bisa isi di sana! Ketan juga mau barang ini jalan! Para pekerja mengaku sebanyak 5.300 ton sudah dikirim ke luar daerah. Bahkan para pekerja ini berani melakukan eksploitasi tambang nikel kobar karena mereka mengaku mengantongi izin lengkap dari provinsi maupun pemerintah pusat. Dari Piru, Seram Bagian Barat, Yasmin Bali melaporkan.